Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak siswa kelas 5 SD Muhammadiyah Gaby 2 Gersik Ustada berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat Tanpa kekurangan suatu apapun bersama keluarga di rumah Tetap di rumah saja ya Namun tidak mengurangi belajar kita Oke anak-anak pada pagi hari ini kita akan belajar tematik Khususnya pada pelajaran tema 1, subtema 3, pembelajaran ketiga dan keempat Ada apa saja di pembelajaran ini nanti? Kita nanti akan belajar tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim Kemudian kita juga akan belajar mengingat kembali bagaimana menuliskan ide pokok dari teks Dan yang terakhir kita akan belajar perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Oke anak-anak kita mulai ya belajarnya Jangan lupa persiapkan alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal yang diperlukan Semangat! Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim Apa sih negara maritim itu? Negara maritim itu adalah negara yang memiliki perairan yang luas Jadi negaranya dipenuhi dengan perairan seperti contoh gambar di bawah ini Negara Indonesia itu terdiri dari banyak pulau yang dikelilingi oleh samudera Nah bagaimana pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim? Jika ditinjau dari kehidupan ekonomi Maka pengaruhnya adalah Kita bisa melihat masyarakat yang berada di pesisir Dengan berbagai mata pencahariannya seperti Nelayan, petani rumput laut, pengawetan ikan asin, budidaya spesies-spesies laut Atau sekarang juga banyak pemilik restoran di dekat pantai Nah dengan kondisi geografis negara maritim Kehidupan ekonomi masyarakatnya Di pesisir mata pencariannya seperti yang telah Ustazah jelaskan tadi Jika ditinjau dari kehidupan sosial budaya Apakah pengaruhnya terhadap Indonesia? Kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia dapat dilihat dari Keragaman suku bangsanya Keragaman rumah adatnya Bahasa daerahnya juga beragam Keragaman senjata tradisionalnya Keragaman pakaian adat Keragaman alat musik tradisional Dengan berbagai keragaman ini Indonesia kaya akan budaya Bagaimana pengaruhnya terhadap transportasi masyarakat? Nah tentunya Jalur strategis yang bisa digunakan Untuk menghubungkan antar pulau satu dengan pulau yang lain Adalah jalur laut dan jalur udara Sedangkan untuk jalur darat Antar daerah bisa menggunakan dengan kendaraan darat Nah ini ada beberapa pelabuhan yang terkenal Antara lain ada Belawan itu di daerah Sumatera Utara Pelabuhan Bakauheni di Lampung Kemudian ada Pelabuhan Merak di Banten Jawa Barat Kemudian ada Tanjung Perak di Jawa Timur Ada Kilimanuk di Bali Ini hanya beberapa pelabuhan saja Masih banyak lagi pelabuhan-pelabuhan yang lain ya Nah berikut juga ada beberapa bandara udara yang terkenal Antara lain Bandara udara Sultan Iskandar Muda di Aceh Adi Sucipto di Yogyakarta Soekarno-Hatta di Banten Murah Rai di Bali Sentani di Papua Dan Juanda di Jawa Timur Ini adalah beberapa contoh pelabuhan dan bandar udara Sebagai penghubung antar pulau tadi Nah dengan keadaan atau kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim Tentunya ada dampak-dampak yang bisa kita rasakan Ada dampak yang positif Ada juga dampak negatifnya Dampak positifnya Memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat Kemudian yang kedua Pengaruh budaya yang baik dari dalam atau luar daerah Sehingga memperkaya keragaman budaya Kemudian yang ketiga Dengan keberagaman agama, seni, dan budaya Itu memperkaya keberagaman di Indonesia Yang keempat Sebagai jalur transportasi Yang dilalui oleh banyak negara Maka kebudayaan Indonesia dikenal oleh negara lain Sedangkan dampak negatifnya Hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya luar Sebagai negara maritim Kita banyak didatangi oleh pedagang-pedagang dari luar Sehingga budaya asli ini tergerus oleh budaya luar Kemudian yang kedua Munculnya budaya-budaya baru Yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat Yang ketiga Adanya perbedaan harga barang antar daerah Karena masih adanya daerah tertinggal Jadi dengan kondisi yang berjauhan Ada daerah yang tertinggal Sehingga harga barang di daerah yang tertinggal Jauh lebih mahal dibandingkan di daerah maju Itulah dampak negatifnya Nah, itu terkait tentang Kondisi geografis di Indonesia Nah, sekarang Ustazah mau mengingatkan lagi Bagaimana menuliskan ide pokok dari teks Masih ingat, anak-anak? Cara menentukan ide pokok dari sebuah paragraf? Ya, ide pokok dapat ditemukan di awal Di tengah Di akhir Atau Di awal dan akhir paragraf Ini adalah ide pokok dari sebuah paragraf Sebagai contoh Ada sebuah bacaan Kejayaan bahari masa lalu Oleh Dr. J. Paunganan Ya, sudah bacakan ya Sejarah telah mencatat Bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia Sudah lahir sebelum kemerdekaan Hal ini dibuktikan Dengan adanya temuan-temuan situs prasejarah Maupun sejarah Penemuan situs prasejarah Di gua-gua Pulau Muna Seram dan Arguni Yang dipenuhi oleh lukisan-lukisan praulayar Itu menggambarkan Bahwa Nah, seterusnya Semua ini ada di buku ya Kalian nanti bisa Membacanya Nah, pertanyaannya Ide pokok Paragraf pertama Coba diperhatikan Paragraf pertama Jadi, paragraf pertama itu Dimulai dari Kata sejarah Diakhiri juga dengan Kata sejarah Ya, itu paragraf pertama Nah, apa ide pokok dari paragraf pertama? Paragraf pertama ternyata ide pokoknya Ada di awal kalimat Ya, yaitu Sejarah telah mencatat Bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia Sudah lahir sebelum kemerdekaan Nah, bisa dipahami ya Itu ide pokok Dari paragraf Berikutnya kita akan mempelajari Bagaimana perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Kalian masih ingat? Pancasila Ada berapa sila? Ya, ada 5 sila Masih ingat ya Sila pertama apa? Sila kedua Sila ketiga Sila keempat Dan sila kelima Bunyinya? Insya Allah masih ingat Oke, berikut nilai-nilai luhur Dari setiap sila Pancasila Sila ke-1 Bunyinya adalah Ketuhanan yang Maha Esa Nah, nilai luhur dari sila ke-1 Yaitu menunjukkan bahwa Setiap warga negara Setiap warga negara berhak memeluk agama sesuai keyakinannya Sila kedua berbunyi Kemanusiaan yang adil dan beradab Nah, nilai luhurnya adalah menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara Sila ketiga Bunyinya Persatuan Indonesia Apa nilai luhurnya? Nilai luhurnya menunjukkan setiap warga negara diharuskan mencintai tanah air Serta menjaga persatuan dan kesatuan dalam keragaman suku, agama, dan budaya Sila ke-4 berbunyi Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Nilai luhur yang terkandung dalam sila ke-4 Menunjukkan setiap warga negara harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat Sila ke-5 berbunyi Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Nilai luhur dari sila ke-5 adalah Menunjukkan bahwa setiap warga negara harus memiliki sikap gotong royong dan peduli antar sesama Itulah nilai-nilai luhur dari setiap sila dalam Pancasila Nah, berikutnya bagaimana pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Contoh kegiatan sehari-hari yang mencerminkan Pancasila Nah, ini gambar murid dengan ibu guru Sedang apakah mereka? Mereka sedang melakukan berdoa sebelum belajar di kelas Jadi, dengan melaksanakan berdoa sebelum belajar di kelas Itu artinya sudah mengamalkan sila Pancasila Sila ke-1 Sila ke-2 Dan ke-3 Ini contohnya Yang lain Pemilihan ketua kelas Apa nilai-nilai yang dicerminkan dari sila-sila itu? Pemilihan ketua kelas Untuk sila ke-2 Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab Maka mencerminkan Mereka sudah melaksanakan Hak dan kewajiban Masing-masing warga kelas itu memiliki hak untuk dipilih Dan kewajiban untuk memilih Sila ke-3 Pemilihan ketua kelas ini Itu anak-anak sudah melaksanakan kewajiban Untuk menjaga persatuan dan kesatuan kelas Tidak terjadi pertengkaran atau rebutan jabatan sebagai ketua kelas Kemudian Mengamalkan sila ke-4 Kerakyatan yang dimimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Ya mereka sudah mementingkan kepentingan bersama Yang ke-5 Mengamalkan sila ke-5 Yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Yaitu mengadakan pemilihan ketua kelas itu dengan gotong royong Peduli antar sesama Jadi pemilihan ketua kelas itu bentuk pencerminan sila ke-2 Ketiga Ke-4 Dan ke-5 Alhamdulillah anak-anak Pembelajaran kita kali ini Sudah berakhir Semoga apa yang ustada sampaikan bisa kalian fahami Don't forget to pray on time Don't forget to read holy Quran Don't forget to obey your parents Don't forget to study hard And be careful See you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton